Sementara akibat sopir mengantuk, sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga terperosok ke jurang 20 meter di Banyuwangi, Jawa Timur. Tujuh penumpang termasuk dua balita terluka akibat peristiwa itu. Sebuah minibus terperosok ke dalam jurang sedalam lebih dari 20 meter di bawah jembatan Kalistail, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Mobil ini ditumpangi tujuh orang yang masih satu keluarga, dua di antaranya balita. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengevakuasi semua korban dan melarikannya ke rumah sakit termasuk seorang pengendara motor. Sebelum kecelakaan terjadi, mobil sempat menyerempet sepeda motor saat melaju kencang hingga oleng dan menghantam pembatas jalan sebelum terjun ke jurang. Diduga pengemudinya mengantuk. Beruntung semua korban selamat hanya mengalami terauh maringan serta luka lecet dan lebam akibat benturan. Kasus kecelakaan ini kini ditangani saat lantas poset Genteng, Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Wais Utomo, Ainews melaporkan.